Intro 4 tahun ini akan menerima lebih dari 7.000 mahasiswa baru angkatan 2011-2012. mahasiswa akan diterima melalui jalur SNMPTN dan seleksi masuk Universitas Pajajaran atau SMUB yang pendaftarannya akan dimulai Februari mendatang. Seperti yang disampaikan Rektor Unpad Prof. Ganjar Kurnia pada jumpa pers dengan wartawan Senin 17 Januari lalu, pelaksanaan SNMPTN tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Pembayarannya dilakukan melalui bank mandiri, pendaftaran dilaksanakan secara online, biaya pendaftaran IPA-IPS 150.000 dan IPC 175.000. Hal yang berbeda nampak dalam penerimaan melalui jalur SNMPTN kali ini. Selain ujian tulis, ada pula jalur masuk program pemerintah yaitu bidik misi dan jalur undangan, atau biasa disebut PMDK. Terkait dengan ketentuan pemerintah melalui KemDiknas yang menyebutkan seleksi mandiri tidak boleh diselenggarakan sebelum SNMPTN, Rektor menyatakan SMOOP jalur mandiri akan diselenggarakan setelah SNMPTN. Tes SMOOP tersebut meliputi jenjang D3, D4, S1 dengan 110 SKS dan pasca sarjana. Lebih lanjut, ia mengatakan SMOOP untuk jenjang S1 reguler tidak lagi dilaksanakan melalui ujian tulis terpisah. Kelulusan SMOOP nantinya akan menggunakan data dari SNMPTN. Melalui SMOOP ditutupkan kepada mereka yang memiliki prestasi akademik dan kemampuan ekonomi baik. Jadi SMOOP ini, ujian mandiri ini diarahkan kepada yang berprestasi, tapi juga dia sebetulnya mampu membayar. Dari Wisma Unpad, Jalan Cimandiri Bandung, Lydia Anjelia, Unpad TV, melaporkan.